Assalamualaikum Sobat Cirek Kembali lagi kita di program Melawan COVID-19 Changer Express Nah Kita tahu Pandemi COVID-19 ini sudah Setahun Lebih nih Nah banyak yang terdampak Salah satunya itu Seniman Yang biasa mereka pentas Di manggung Dapat job Biasanya Sekarang itu atau mungkin praktis Tahun kemarin itu Sama sekali mungkin berhenti kegiatannya Tidak bisa tampil di Umum lah di publik Karena pandemi COVID-19 ini Nah kita pengen tahu nih Gimana Pengalamannya Ya mungkin Bukan pengalaman sebetulnya Terita Ya mungkin bisa sebetulnya dirita juga Selama pandemi COVID-19 kemarin Itu Kegiatannya Seperti apa Karena kan banyak juga Karena kan banyak juga Yang Seniman-seniman lain juga Yang sudah Beralih mungkin ke Virtual Virtual kan Gitu Virtual Pertunjukan virtual Segala macem gitu Nah Kita pengen tahu nih Saya sudah dengan Dengan Kang Eka Dengan Kang Restu Dari Yayasan Estetik Gimana Seth Kang Eka Kang Restu Alhamdulillah Tapi kita pengen tahu dulu nih Sebelum kita Ngebahas Terkait pengalaman Selama pandemi Kita pengen tahu dulu nih Apa sebetulnya Yayasan Estetik Estetik itu apa nih Kayak Yayasan Estetik ini Saya bentuk ketika Sebenarnya udah lama ya Misalnya dari kegiatan-kegiatan Anak-anak Di kampung Mengerti Ya keulianan baruda Kemudian Tari Kemudian musik Segala macem Dan akhirnya Saya berpikir Ini butuh Apa ya Butuh Legal formal aja Wadah Wadah Akhirnya Saya mendirikanlah Dalam bentuk yayasan Dengan demikian Kita bisa memfasilitasi Anak-anak dari beberapa wilayah Untuk bergabung di kita Dan alhamdulillah Setelah berdiri Berjalan sekitar Tiga tahun Itu Ya aktivitas Sangat-sangat kamis Tapi Ya setelah munculnya pandemi ini Produk lagi Gitu Karena Satu titik Kita juga was-was nih Mau anak-anak Mau latihan Tidak ada rajian Atau apalah Yang di yayasan itu Apa aja Mungkin Apa namanya Ya seninya Apa aja yang Difasilitasi Ya kalau untuk seninya Mengkafe Ada seni teater Dan kebetulan Saya juga secara akademis Saya teater Kemudian Karawitan Dan kebetulan Pak Restu juga Sardana Karawitan Kemudian ada tari Dan kami juga Dibatuk dari rekan-rekan Tari Satu alumnus Kebetulan kami Satu Perguruan tinggi Isbi Bandung Kemudian juga Pecak Silat Juga ada Kemudian Yang tidak ada Seli Rupa Seli Rupa Tidak ada Itu Seli Rupa Belum ada Karena Yang memang Mungkin keterbatasan Pengajar ya Itu Kami belum ada Tapi insya Allah Kedepannya Insya Allah Sebelum pandemi Dengan Sudah pandemi sekarang Apa yang dirasakan Wah Rp1.000 Rp1.000 Palingnya Palingnya Pada Apa Pada Sementara tradisional Ya Pesahun Pasar Ada Itu Tahun Tahun kemarin Wah Tahun kemarin Itu ya Tahun kemarin Ngorong Bitar Karena Ya Pula Tidak Boleh Ya Gak 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 Mulai Maret Sampai Dengan Januari Kita Bawa besar Itu Stuck Sama Sekalian Sama Sekali Ya Yang Dulunya Kita Ya Bukan Dari Berkesanian Kita Itu Yang Kita Punya Apa Ya Punya Cash Ataupun Minimal Punya Simpenan Tapi Selama Simpenan Selama Parti Jadi Habis Gimana Nyasatin Nyasatin Ya Itu Tadi Kegiatan Tidak Ada Gitu Kan Jarang Lagi Tampil Jarang Lagi Mungkin Kegiatan Kegiatan Kesenian Lagi Gitu Kan Gitu Supaya Enggak Ini Enggak Suntut Gitu Kan Ya Kalau Saya Pribadi Sama Sama Sebenarnya Kita Mengisi Apa Ya Mengisi Ginyuruhan Justru Ada Hidupnya Juga Jadi Setelah Ada Pandemi Ini Saya Juga Jadi Suka Youtube Oh Jadi Youtuber Jadi Youtuber Dan Video Dan Video Lama Saya Angkat Lagi Kemudian Saya Edit Lagi Di Masuk Youtube Saya Dulu Gak Punya Youtube 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 Kalau saya Gini Kalau saya Makan Youtube Siapa Terus Peman Sari Masih Ya Justru Ketika Pas Pandemi Ini Saya Mulai Mencuri Dunia Rekording Rekording Musik Rekording Musik Cover Cover Gitu Cover Ada Bahkan Ada Yang Pesan Laku Jadi Ciptain Music yang selain, yang ngaris main kalau ada yang cover, luarain weeeeee itu lah, jadi, yang dinama, kalau orang Sundama kan orang Sundama aja keuntungnya dan, wah limituit, keuntung, kita jauh dan sekarang juga, apa, banyak keuntungnya lah, banyak ikhanya juga apalagi kalau misalkan, dulu, kalau sebelum pandemi ya, kan sibuknya, emang lu karena kan, kisah itu, ya banyak sepaket lah, banyak bagian teaternya, hmm, saya bagian musiknya jadi, jadi, apa, eh, udah, jadi dimana ada kaya-kaya ada kaya-kaya ada kaya-kaya, kayak gitu ya, kalau nggak ada, saya nggak bisa bekerja oh iya, 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 saya jarak teater, 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 bahkan, walaupun ada musik, tapi bukan barestu oh, feel, feel sandus juga apalagi.. beneran, saya kan, waktu kampus, kan, kan sekambut ya, mapen rusa itu tuh dulu emang serin sedugar apa, serin sedugar apa, bahkan terjalan akhirnya kan di, dibantu ya oh gitu yang baik-baik yang mungkin bersyukur lah tapi dengan tadi ada menyiasatinya mungkin dengan itu tadi untungnya kan jadi apa, punya channel youtube untuk waktu youtube berarti kan berkarya kan tetap karena emang kalau buat seniman sih santai itu bertanya santai itu menjadi karya contohnya saya mulai tuniskan kode ini akhirnya bikin-bikin lagu bikin instrumental itu lagi santai kemarin sibuk, mantu lagi santai jadi tarik saya juga ketika di teater jadi selama pandemi ini kegiatan-kegiatannya saya bikin askal kemudian juga konsep-konsep yang akan saya bikin seperti apa dan nanti ya setelah insya Allah setelah dalam waktu dekat pandemi ini berhasil ataupun selesai ya kita tinggal eksekusi gitu bahkan kemarin kita sempat bikin garapan ya bikin garapan gitu oh haji kita sudah latihan kita persiapan malahan targetan kita kan kemarin dikira januari itu pandemi beres semula kita latihan tuh kita januari kita pentas ternyata januari berpanjang udah dan lagi serat lagi latihan tapi selama januari sampai Maret gitu kan di tahun sekarang sempat manggung nggak atau Alhamdulillah kalau manggung untuk virtual itu ada ya oh virtual ya kedua ya kedua Baden Mas Tarinilai Budaya kita bikin sebuah pertunjukan kedua kemudian juga dari disparu dan sebulan kebelakang di acara nikahan sudah lumayan pada job hajatan ya hajatan sudah mulai sudah mulai weekend itu sudah mulai agak agak adat sekarang senang ya kadepin hari Minggu atau Sabtu karena gerak-gerak ya gitu tapi kan gini kan ya kita tahu bahwa kan eee apa imbal pemerintahnya kan tetap protokol kesehatan gitu kan ya nah ketika eee penerapan protokol kesehatan sendiri gimana ketika ya kan tadi hajatan sudah mulai gitu kan ya sudah mulai ada job segala macam itu gimana ya protokol kesehatan tetap-tetap jalan bahkan ketah gitu kita saya eee nge-mc dinikahan gitu ya tetap harus ada perlengkapan dulu karena kita juga khawatir ketika kita eee mau manggung tiba-tiba diberhentiin kan juga khawatir hanya kita harus safety kepada yang punya acara kalau kalau izin itu pertama izin yang kedua protokol kesehatannya seperti apa ya kalau misalkan protokol kesehatannya eee apa memenuhi standar ya kita oke 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 tapi kalau tidak daripada kita ambil risiko udah ngompos sampai sini tiba-tiba bertitengah jalan mendingan kalau pernah diberhentiin gak alhamdulillah belum hehehe takutnya kita pas tahu diberhentiin takutnya belum dibayar semua iya tapi memang jadi eee ya akhirnya juga juga mengingatkan juga ya gitu kan gitu tiba-tiba tetap apa namanya buat kegiatan tapi ya buat kesehatan juga ini kan gitu mungkin kedepannya gimana ya kalau kedepan justru ini banyak ide yang sudah menumpu tapi ide itu sudah membeku gitu jadi untuk untuk kita kembali ke normal itu walaupun ide sudah banyak kita perlu penyesuaian karena satu-satu tahun kita oh apa statnya statnya tapi ide itu ada gitu kalau seniman kan justru eee enggak enggak enak kalau enggak enggak resah gitu ya justru galau-galau itu bagi seniman bagus gitu kalau seniman enggak galau enggak resah dia enggak akan punya karya gitu kalau seniman sampai aja gitu enggak akan jadi karya apa-apa tapi kalau seniman itu dia peka dia galau saya melihat fenomena ini juga bukan bukan mengenai apa pandemi ya saya bukan resah masalah saya bagaimana saya makan gitu bagaimana saya jajar anak karya ya resah itu saya enggak punya karya tapi resah bagaimana saya membuat karya dengan situasi sepertinya tapi bicara karya yang harus itu selama pandemi kemarin setahun udah nyimtain berapa lagu kalau kancang ya enggak ya Alhamdulillah untuk naskah oh naskah naskah apa nih oh naskah drama kalau membuat sebuah naskah itu justru yang harusnya bisa mengawali semangkiri ya oke kan harapannya kan ini kan ya mungkin kan pasti semua harapan karena pandemi ini cepat berakhir ya kita bisa juga normal lagi gitu kan gitu nah tapi kan ada mungkin dari dari tadi yang diceritakan kalau kangeka kan restu kan apa nih yang bisa diambil apa namanya mungkin hikmahnya gitu kan meskipun pandemi juga tetap apa tetap berkarya tetap berkegiatan gitu kan gitu hikmahnya ya lebih banyak waktu di rumah dengan keluarga kemudian hikmahnya bagaimana saya bisa merasakan menyendiri yang sebenarnya seperti apa karena selama ini jujur waktu untuk menyendiri juga terbatas di rumah saya selalu rame ya di rumah saya selalu rame terus kalau sehari itu sekitar 40-50 anak gitu yang dari mulai usia lima tahun sampai dengan latihan bahkan kalau latihan pun jadi hiburan warga dan tetap ketika latihan itu warga pada nonton gratis gitu tontonan gratis di situ jadi lembur jadi sepi bapaknya kan ada yang latihan lagi ya kan ada yang bang pembro gitu ada bang pembro lagi ya gitu kan mungkin warga juga senang juga kamu sekali-kali sepi tapi sekarang udah mulai latihan lagi ya mulai latihan walaupun memang seminggu dua kali ini tidak agak terlalu incas ya kalau dulu sampai setiap hari sampai setiap hari ya nah karena itu kalau saya masih harapan ya jadi ya buat kapal kalau saya tahu itu buat pengurus nggak buat kapal coba perhatikan pada seniman nah jadi gini kalau menurut saya pribadi ini ya dia akan hanya memperhatikan alat musiknya saja sehingga oke oke memperhatikan misalkan wah kita bangla ini punya harusnya tradisional misalkan untuk melanggung gitu kan tapi tidak memperhatikan manusia yang melakuknya gitu kan itu tidak memperhatikan mungkin saya memang harapannya buat kedepannya mungkin saya tidak tahu kan kedepannya gini lagi gitu kan saya perhatikan lah seniman-seniman seniman-seniman yang serabutan itu saya butuhnya manggung-manggung yang menarik dari hasil manggung itu ya jadi jangan-jangan memperhatikan alat musiknya saja coba pelakunya juga oh bisa berbentuk bantuan apa ya iya mudah usaha apa ada ada belum belum berarti ya kan apa seniman kembangan oke iya pendataan juga harus hmm 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 MEGENTUKANu Mer hmm emang crois Oh yang hmm 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 Cuman apa Kalau di saat seperti ini ya Ya karena saya juga sebelum-sebelumnya juga sempat ngobrol juga kan gitu kan Ada yang sampai mungkin buka usaha gitu kan gitu kan Memang ada yang jadi youtuber juga gitu kan gitu Tapi kan tetap mereka juga butuh perhatian dari pemerintah juga kan gitu kan gitu Oke terima kasih Kang Eka, Kang Restu Ini itu gak panjang nih Gak apa-apa Tapi apa yang diutarakan, diunggapkan oleh Kang Eka, Kang Restu tadi Jadi ya mudah-mudahan itu bisa apa namanya Diperhatikan juga lah oleh pemerintah juga kan gitu kan gitu Keresahan-keresahan yang ada kan gitu Karena ya semua harapan kan juga pengen pandemi ini berakhir kan Tapi kan tetap juga Kita juga harus ngikutin aturan juga kan gitu kan Karena juga diberi kebaikan juga nih kan gitu Nah terima kasih Mudah datang di podcast kita nih Di Melanggung COVID-19 Express Kang Eka, Kang Restu Nanti kita dengan waktu kesempatan kita Bisa mungkin kolaborasi lagi nanti dengan gitu Oke teman-teman Cirek Itu tadi kita sudah panjang lebar ngobrol Pengalaman dari Kang Eka, dari Kang Restu Selama pandemi mereka itu seperti apa gitu kan Banyak juga menciptakan karya-karya gitu Ada untungnya juga pandemi ini kan Mungkin bagi mereka bisa menciptakan karya Bisa juga merasakan kesunyian Tapi kan tetap harapan juga Dari pelaku-pelaku seniman sendiri itu Ada juga rindu lah Rindu ingin normal lagi nih Tampil normal lagi Rindu panggung lah Termasuk juga harapan dari peminta daerah Ya kita nanti Ketemu lagi di Talk Show Change Express berikutnya Di Melanggung COVID-19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kita nanti Terima kasih